Assalamualaikum Pemirsa RCTV, kita kembali lagi ya Kang Lutwi di Legis Latar Anderol Sekarang kita ada di? Sore ini kita mau gerbek kantor DPD-nya Golkar Golkar ini diam-diam menghanyutkan Oke deh Kerjanya senyap, tapi hasilnya maksimal Hasilnya maksimal, waduh kita mau tahu, boleh ini ngobrol-ngobrol ya? Kalau di Gedung Dewan kan banyak pendekarnya Ada Pak Teguh, ada Pak Anton, ada Buskiska, ada Pak Hanafi, ada Budiah ini Ini ketarung semua ini Ini unggul ya? Jadi kalau di komisi itu teman-teman Golkar pada galak-galak Karena memang itu foksinya harus memastikan pengawasan pembangunan Nah sekarang kita lihat nih Kita lihat Golkar ini isinya ada apa aja sih di kantor DPD-nya Oke, nah ini kita akan bongkar nih ya Kang Lutwi ya Bongkar habis Siap, tapi ngomong-ngomong kok rame banget nih ya di DPD-nya Nah ini ya, saya nggak tahu nih, kayaknya ada pertandingan panas ini Ini antar, antar, apa, Banom, Banom, apa namanya Oke, siap ya Selamat sore Siap, selamat sore Mbak Novi, Pak Ketua Halo Selamat datang di kantor Partai Golkar Akhirnya Yang sering disebutkan oleh Pak Ketua DPRD Katanya ini para petarung sejati nih Pak Halo Bapak, semuanya Pak Anton, ketemu lagi Pak Pak Eko Oke deh Kalau Pak Eko ini Yang ini, iya Ini Pak Anton Oke, Pak hari ini kita gerebek parpol Golkar Iya Kita mau tahu, kok sih lagi-lagi banyak orang, ada apa nih Pak? Eee, kebetulan Golkar mempunyai kurang lebih 12 organisasi yang didirikan dan yang mendirikan Oke Yang mendirikan Partai Golkar itu ada tiga Kosgoro, Soksi, dan MKGR Nah, bagian dari Kosgoro itu ketuanya Pak Anton Dan ini Pak Haji, Pak Anton juga sebagai unsur ketua di Kosgoro Nah, ini Mas Menur dari unsur Soksi Kita bukan cuma berpolitik saja Pak Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa Kosgoro sekarang dikonsentrasi dalam rangka pembinaan 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 olahraga Khususnya ke dalam bidang poli Oke, ini nih ya salah satu pria Oke, ini salah satunya Nah, ini Pak Anton yang menjadi pengampu Silahkan Pak Anton dijelaskan berapa kali latihan seminggu Terus isinya siapa saja Oke, jadi teman-teman yang latihan ini dari Golkar juga atau bagaimana Pak Anton? Iya, ini dari di kelas Peruntung pergadaran tingkat sama SMP Kalau yang seniornya beda hari Jadi seminggu tiga kali, dua kali seminggu yang bisa Oke, jadi uruti nih latihannya Waduh, bagus sekali nih Pak Apa ya, aktivitas lu pemudaannya nih ya? Sangat luar biasa nih Pak Tegun Iya, karena Golkar Hari ini walaupun partainya sudah lama Tapi biasanya oleh-oleh kaum muda Oke Nah ini bukti konkret kita Dari partai Golkar Semua instrumen bergerak untuk kepemudaan juga salah satunya Pasgoro konsentrasi di poli Seminggu tiga kali ada pelatihan-pelatihan dikelat Ini sebenarnya masyarakat luar Oh masyarakat Setiap ada event perlombaan poli dimanapun Wabil khusus di Kabupaten Cerbon Pasgoro selalu ikut Beberapa kali ada pialanya mendapat juara Soksi konsentrasi di beberapa hal lagi termasuk catur Dan kita juga ada di belakang gedung yang biasanya di seminggu satu atau dua kali buat pelatihan tenis meja Oke di belakang ada lagi Ada lagi Jadi kita membuat energi positif Biar tahu juga nih Pak Tenggu boleh dong kita ajak ke dalam nih Pak Siap Oke kita lihat Sedulur Cerbon Bahagia Jangan lupa besok saksikan acara Ngabuburit bersama Wakil Rakyat Hanya di IRC TV Laka Padani Pemirsa sahabat sedulur Cerbon Bahagia boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan Pada saat Ngabuburit kirim ke WA Ada nomor di bawah ini Dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat wakil rakyat DPRD Kabupaten Cerbon RC TV Laka Padani Gimana kalau kita keliling nih Pak Tua? Boleh Tapi mau ditanyain ke anak-anak nih? Mau ngobrol sama teman-teman disini Mungkin nanti diajak Pak Anton dengan oleh pelatih salah satunya Oke Boleh dikenali Pak Anton? Ini siapa nih Pak Anton? Kapan ini Mas Yogi? Ini ikutnya Mas Yanto Kalo dulu Daman dulu ini panggilnya Mas Yanto Kopral Oke, Kopral Nah ini Mas Yanto Kapan? Sekolah mas sekolah? Masyik Di mana? Di SMP di SMP Tinggi bener nih ya? Ini masih SMP SMP Di kelas berapa SMP? Mas Tiga Mas Tiga? Tapi rajin sekolahnya Ya, rajin sekolah Ini siapa loh? Yogi SMP juga? SMK Oh SMK Tapi lo yang lebih kecil dari dia Iya Iya Tapi Memang pemain poling Iya Pemirsa Cebon Bahagia Ini gue kegiatan-kegiatan ini keren Untuk bisa membangun potensi-potensi muda berbakat Kalau semua partai bisa fasilitasi kayaknya keren Jadi kita apresiasi buat Golkar Jadi ini bagian komitmen partai Golkar Dalam rangka membina generasi muda ke hal yang positif Ini bukti nyata, konkret tanpa dibuat-buat Tanpa gimik Tanpa bumbu-bumbu politik yang katanya politik kejam, jelek dan yang lainnya Tapi kita kelas salah satunya di bidang olahraga Nah terakhir nih Bang Bang, Bang Gue mau nanya Kira-kira buat anak-anak muda Cerbon terkait dengan kampanye mengolahragakan masyarakat Memasyarakatkan olahraga gimana Bang? Ya sangat bagus Ya maaf Mintanya sih harus dilanjutkan Kompetisinya gimana? Apa jarang? Apa perlu ditambah? Ya harus ditambah Karena kan untuk jam terbang perlu permainan yang lebih banyak Pengennya dari pihak pemerintah juga mengadain sendiri Kalau pemerintah masih kurang atau perlu ditambah lebih banyak? Kurang Kurang Cuman ini Golkar mau memperkasai event turnamen Untuk memancing pemerintah ya Iya Kejurda Ya? Kejurdanya Oh iya Hari ini Pak Ketua Desember ini Coach Goro ini mewakili klub terjurda Jawa Barat Baru serang ya? Baru Kaupaten Cerbon Ya iya iya Jadi Nah kalau menurut tadi Coach Kayaknya kita Kaupaten Cerbon harus punya kompetisi berjenjang yang berkelanjutan Ya iya Jangan semusim hilang Semusim hilang Nah Pak Klu dibundukkan nolong Raporga-aporga baru kita berbetang Jadi cari pembidanya susah Susah Harus dibina yang putin ya Pak Ya Makanya generasi muda seneng adanya bagasan dari Golkar ini Oh ini apa nih? Juara satu Juara satu Wah keren banget ini ya Ini Mirsa Juara satu itu Ada tujuh piala yang sudah kami dapat dalam konteks 4 bulan saja 4 bulan ada tujuh? 4 bulan tujuh piala yang sudah kita dapat Ada event putri Ada event senior Ada event gini Melalui BMK Berarti sering sekali nih ya untuk membina ya para atletnya disini ya Kalau kami terus mengikuti acara-acara itu di mana Desa melaksanakan event-event poli Termasuk malam hari pun kami ke Skoromai Oke oke Lagi ada acara di Karangsari Ramadhan pun tetap ya? Ramadhan ketika kami diundang Kami hadir dalam kapasitas pembinaan anak-anak pendidikan kami Kemudian kita pun juga memberikan support kepada di mana bola poli itu dikandingkan Kami selalu hadir Dua tim kami hadirkan Yang unggul poli sama apa aja ini? Junior dan senior Untuk saat ini kami konsentrasi ke bidang poli Sedulur Cerbon Bahagia Jangan lupa besok saksikan acara Ngabubrit bersama wakil rakyat Hanya di RCTV Laka Padani Pemirsa sahabat sedulur Cerbon Bahagia boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan Pada saat Ngabubrit kirim ke WA Ada nomor di bawah ini Dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat wakil rakyat DPR di Kabupaten Cerbon RCTV Laka Padani Mbak Novi Kayaknya perlu nih legislatif lawan Golkar Poli Boleh boleh Kita aduk Kita aduk Kalau milenialnya dibina Pengurusnya kira-kira bisa main poli gak? Nah itu Jadi kira-kira begini Pak Ketua Mbak Novi dan Pemirsa Kabupaten Cerbon Golkar gak mengkritik pemerintahan dengan cara bicara tapi dengan cara aksi Ada actionnya nih ya Aksi Wih mantap Kita apresiasi Dan mudah-mudahan virusnya menyebar ke seluruh kecamatan Kabupaten Cerbon Sehingga kita bisa jaya di poli Minimal tingkat Jawa Barat lah Tingkat Jawa Barat Dan yang pasti poli ini kan salah satu olahraga yang ke masyarakat selain bola ya Iya Jadi murah meriah dan bisa menjangkau ke semua desa gitu Ini ada satu lagi Pak Ketua? Ini yang putri Ini yang putrinya Volleyball women 4K Cup 2000 Wah tahun ini ya Luar biasa Juara satu juga Mbak Novi Tanya dong Ini pemainnya pemain bonbonan bukan kok bisa juara Bener ya Makanya pembuktiannya kan ada dari pekaderan disini Ada berapa jumlahnya? Semua kalau kita kumpulkan ada 20 20 20 Jumlah piala Oke Atlet-atlet jenis Jumlah atlet bro Kalau piala baru 2 Oh banyak piala Sudah banyak Jangan salah ya Pak Anton ya Sudah banyak piala Sudah banyak Sudah banyak Oke ini kita tunjukkan ke pemirsa semuanya nih Ya kemudiannya Kami berada di tengah-tengah pembasarkan bola poli itu Ya Ada yang turun waktu singkat Kami sudah dilihat oleh para mania poli bahwa Ketika kos goro main Ini frekuensi penontonnya lebih nambah Dia tahu lah kualitas kos goro yang dimainkan di event itu seperti apa Ada ke target kutus apa nih Pak? Dalam waktu dekat ini targetnya? Targetnya Ada kemudian Ada kemudian sih Ini event poli nasional ya Artinya kan nanti kita diawali dari kejurda Iya Kejurda lolos kita melasuk ke kejurnas Kemudian kasta tertinggi bola poli kebuka Bola poli Indonesia ini sampai dengan liga poli Oke levelnya Levelnya sampai 3 jenjang ke depan Mudah-mudahan itu mendapatkan support melalui Pak Ketua DPD Partai Golkar Pak Anton barangkali lebih Lebih bisa membuka wahara itu Membawa anak-anak ke jenjang yang Tapi supportnya Pak Teguh ya? Harus bisa Tadi saya dibisikin sama Pak Ketua Fransi Golkar Siapin bansernya lawan kos goro Siap dong Aman Siap pokoknya Iya 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 Ini cuma 20 nih apa masih perlu ada penambahan lagi atlet atau pimpin Ini 20 khusus Khusus untuk anak-anak mudanya Tapi yang sebenarnya juga ada Beda hari Umum ada juga Lebih banyak lagi Jadi gini Pak maksudnya adalah Seminggu tiga kali Jadi ada memang yang tadi 20 itu yang memang sudah di screening Yang sudah disiapkan berbentuk atlet seperti mereka-mereka yang akan diturnamenka Ada seleksi tiap Pak Teguh ya? Nah di dua hari yang lainnya Itu dibuka untuk umum Bagi masyarakat juga yang ingin berlatih silahkan Barangkali nanti momen respect coach Akan dikutsertakan ke dalam yang 20 tadi Nah seperti itulah Kita ada tahapan penjenjangan itulah Sehingga Kalaupun Pak Ketua tadi bilang bon-bonan Silahkan ditanya Iya 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 Hampir semuanya ber KTP Cerbon Iya 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 Orang Cerbon asli ya? Cerbon semua Betul ya Pak? Nah tanya sama coachnya Tanya sama coachnya Kom Cerbon asli Nengke 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 Lahan untuk anak-anak didik yang SMP SMA itu masih kurang Jadi memang butuh kompetisi rutin ya coachnya? Iya Nah jadi kompetisi rutinnya harus mulai dari yang paling dasar ya Karena anak SMP itu udah mulai Itu berapa ya? Kalau di Biasanya kalau di untuk di 14 ya? Ini kelahir 17 tahun 17 tahun ya? 17 tahun Jadi umur 12 sampai umur 16 harus mulai di Nah iya di rentes lah Perlu saya sampaikan juga Saya tambahkan juga Hari ini Kalau semua instrumen di Kabupaten Cerbon Punya Atau terbuka Karena Pak ketua beberapa pekan yang lalu menyampaikan bahwa prestasi Kabupaten Cerbon dalam bidang olahraga berkurang Kalau semua instrumen tergugas seperti kami Insya Allah Cerbon akan memaju dengan olahraga dan kegiatan positif di anak muda Kami tanpa sponsor Tanpa sponsor Mandiri nih Pak Tenggu Mandiri Barangkali ada sponsor Pak ketua memponsori silahkan Bagian dari ketua komitmen Berkolaborasi ini ya Siap 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 Oke 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 Eh kita punya yield gak dari Golkar? Kita bareng-bareng ya Pak Tenggu Kalau saya yield yield nanti dianggap Oh gitu Mencuri start kampanye Oke oke Dan kasian juga Kasian juga Ada adik kita nih ya Jadi prinsipnya Kami tidak perlu yield yield Tapi kami buktikan dengan aksi Oke deh mantap Jadi kita buktikan dengan aksi Luar biasa Masuk Pak Eko Masuk Oke deh Kita masih ada di Partai Golkar nih ya Karena kita mau keling-keling lagi ya Boleh ya Kita ke dalam ya Pak ya Silahkan Masuk Pak Jaan Sos Sedulur Curebon Bahagia Jangan lupa besok saksikan Acara Ngabuburid bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padani pemirsa sahabat seluruh Cirebon Bahagia boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat Ngawaburit kirim ke WA ada nomor di bawah ini dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat wakil rakyat DPR di Kabupaten Cirebon RCTV Laka Padani